Terima kasih pemirsa dan masih bersama suguhan sepincuk berita kita keinformasi selengkapnya. Umat muslim dalam waktu dekat akan melaksanakan ibadah puasa ramadhan. Kementerian Agama Kota Madiun melakukan penetapan zakat fitrah bersama para ulama. Ketetapan tersebut nantinya menjadi rujukan bagi umat muslim dalam menyalurkan zakat fitrah. Kementerian Agama Kota Madiun melakukan koordinasi bersama MUI, Ormas Islam serta instansi terkait untuk membahas besaran zakat fitrah maupun vidyah tahun ini. Dalam rapat, koordinasi ini telah disepakati untuk zakat fitrah senilai 3 kg beras atau Rp36.000 dalam bentuk uang. Selain itu untuk vidyah nantinya sebesar 7 ons beras atau Rp15.000 per hari. Kepala Kantor Kemenang Kota Madiun, Abdul Wahid menjelaskan besaran zakat fitrah maupun vidyah tersebut untuk dijadikan rujukan bagi umat muslim di Kota Madiun. Nilai yang ditetapkan sudah mempertimbangkan asas kehati-hatian serta mengacu ragam jenis beras yang dikonsumsi masyarakat. Sementara Ketua MUI Kota Madiun Sutoyo menyarankan agar pembayaran zakat dapat dilakukan sejak awal Ramadan. Kalau di dalam pokok itu kan 2,5 kg. Kita bulatkan, kalau zakat itu lebih baik lebih daripada kurang. Kalau orang membawa beras itu dalam perjalanan ada bocornya dan lain-lain. Jadi kalau lebih itu ada nilai sodakonya. Ya kat fitrah kan wajib, mau hanya setahun sekali, dilebihkan malah bagus. Lebihnya nanti dilakukan dari menjadi amal ibadah yang berupa sodako. Kalau zakat itu lebih baik lebih daripada kurang. Dan itu sudah sepakat, para ulama Kota Madiun sepakat, yang diwakili oleh Ormas Islam dan banom-banomnya. Sekarang sudah clear, monggo Kota Madiun untuk menjalankan puasa dengan baik, zakat dengan baik, dibayarkan, boleh mulai awal puasa atau akhir puasa. Sebaiknya waktu Ramadan segera diselesaikan, sehingga nanti menjelang hari raya sudah tinggal bagi, selesai. Hasil kesepakatan tersebut nantinya akan disosialisasikan kepada masyarakat. Pembayaran zakat dapat dilakukan melalui basnas Kota Madiun ataupun panitia zakat di lingkungan masing-masing.